Halo pemirsa jumpa lagi dengan Kidul official pada tutorial kali ini berisi pembahasan cara merubah video menjadi mp3 atau cara mengambil audio dari sebuah video Oke dan untuk melakukannya kita akan menggunakan aplikasi Lexis audio editor tampilannya seperti ini seperti yang kalian lihat menurut saya ini adalah cara yang paling cepat dan mudah karena kalau kita lakukan lewat online itu yang pasti prosesnya lama dan kadang terjadi kegagalan dan tip untuk kalian ketika menggunakan aplikasi ini kalian pilih ikon ini lalu kebawah dan pilih pada yang paling bawah yaitu option di sini pilih lagi pada option di bagian paling atas yaitu di quality usahakan settingan kalian itu berada yang minimal di 128 kb per second di sini saya pakai yang 192 selanjutnya kalian scroll ke bawah dan nah disini record stereo into mono channel jika tampilannya seperti ini artinya ketika kalian memasukkan audio atau pun melakukan proses perekaman maka nanti outputnya akan stereo dengan catatan misalkan kalian memasukkan audio itu stereo ya nanti outputnya juga stereo namun jika tampilannya seperti ini tertentang seperti ini maka ketika kalian melakukan perekaman suara maupun dan memasukkan video ya maaf audio yang stereo maka nanti outputnya akan menjadi mono secara default biasanya ini tercentang lanjut stop recording if the device goes into sleep jika tampilannya seperti ini artinya ketika proses perekaman suara dan layar HP ini mati maka proses perekaman itu akan tetap berjalan namun jika kondisinya seperti ini artinya jika kalian melakukan perekaman suara dan layar mati maka proses perekaman itu juga terhenti jadi ini jangan kalian centang ini defaultnya tercentang seperti itu lalu untuk formatnya kalau kalian tidak mengedit lagi bisa pilih yang mp3 namun jika ada rencana untuk di edit lagi maka belak gunakan wav Oke disini saya pakai yang mp3 sebelum memulai saya akan tunjukkan dulu video yang akan kita rubah menjadi mp3 kita lihat videonya berada dimana nanti untuk memudahkan kalian ketika memasukkan ke Lexus audio editor selamat menikmati selamat menikmati oke kita balik lagi ke Lexus audio editor untuk memasukkan videonya caranya kalian pilih pada Open lalu cari dimana file video itu berada tadi file nya disini slow motion kalian tap saja pada videonya sampai tersentang lalu pilih pada Open bisa kita apply dulu tombol licu ini juga sudah selamat menikmati kembali teman jangan keliru ya ketika menghentikan ini yang tadi kita play itu pakai tombol stop jangan pakai tombol pause yang warna biru kalau tombol pause ini kalian gunakan nanti ini tidak bisa tersimpan jadi harus menggunakan tombol stop Oke selanjutnya kalian pilih pada menu save yang seperti itu namanya pun bisa kalian rubah misal slow motion final misal ini lalu pilih selesai untuk formatnya disini juga masih bisa dirubah lagi di sini saya pakai mp3 seperti itu jika sudah lanjutkan dengan pilih pacar save Oke semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh